Terima kasih telah menonton video ini saya akan membahas inilah masa lalu dari Monkey the Dragon dan tujuan sebenarnya. Nah mari tanpa bahasa besi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum menonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun kalian menonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi dimana kalian bisa mendapatkan stiker yang lucu-lucu ini kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah kali ini kita akan membahas juga nih salah satu karakter super misterius yang awal kemunculannya ada di chapter 100. Tapi lama setelahnya baru diketahui bahwa itu adalah ayah dari Shen Chou kita yaitu Luffy. Dan sampai saat ini di chapter 1000 yang netabene 10 kali dari chapter awal keluarnya, Kita tidak tahu apapun tentang diri dari dragon ini. Makanya disini akan saya bahas teori yang super liar kesukaan kita semua. Karena liar is my ninja way. Hancos. Oke tentu saja sesuai judulnya kita akan membahas dengan sangat rinci mengenai dragon di video ini. Kenapa dia ingin menghancurkan tendrubito yang secara jelas alias secara detail di tendrubitonya bukanlah dari angkatan laut atau pemerintahan dunia tapi di tendrubito secara jelas. Nah jadi banyak sekali nih teori menarik tentang dragon dan masa lalunya. Banyak yang bilang dia dulunya adalah anggota angkatan laut lah atau juga ada yang bilang dia dulunya agen dari cheaper pole. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat dari perspektif lain. Tapi apakah waktunya di angkatan laut atau cheaper pole membuatnya mengerti tentang dunia ini dan membangkitkan revolusi dalam diri dragon ini? Nah pertama saya tidak berpikir jika dragon adalah seorang angkatan laut. Karena pertama kali nama dari mangkir dragon ini disebutkan lagi adalah D-Reverry yang diadakan 5 tahun yang lalu saat Ark dari Alabasta ini diceritakan. Disitu dikatakan bahwa dragon adalah orang yang sangat berbahaya. Tapi dari reaksi si Talalwapol dia sendiri bahkan tidak tahu tentang siapakah dragon ini. Jika dragon adalah seorang mantan angkatan laut yang ternama seperti Admiral atau bahkan Vice Admiral, maka reaksi dari orang-orang pasti akan berbeda. Bahkan Aokiji yang keluar dari angkatan laut pun sudah separah itu respon dari semua orang. Ada seseorang sehebat Aokiji ini tidak lagi di pihak angkatan laut apalagi sekarang di pihak Kurohige. Wah semakin parah saja respon dari tiap orang-orangnya. Bahkan X-Drax saja yang seorang Rear Admiral cukup dikenal. Jadi jika ini dragon yang pastinya kekuatannya jauh di atas yang namanya Rear Admiral biasa lah. Terutama dia ini bisa punya pengetahuan terkait Tendry Bito, maka kemungkinan dragon angkatan laut sangatlah kecil. Karena sepertinya untuk mencapai informasi mengenai rahasia ini sudah harus sampai di level yang sangat tinggi, ya minimal Admiral lah atau bahkan Fleet Admiral. Karena di Vifricard dari Sengoku, dikatakan Sengoku ini mengetahui sedikit tentang sejarah dunia dari perannya atau dari jabatannya sebagai Fleet Admiral. Nah tapi ide terkait dragon ini adalah mantan dari agen Cipperpole akan coba kita bahas nih. Dimana di faksi itu, pengetahuan yang pasti akan lebih baik dibandingkan di angkatan laut biasa. Karena Cipperpole bisa dibilang mempunyai tugas sebagai asasin lah atau sebagai pembunuh. Saya tidak akan menyangkal ya hal inilah untuk kemungkinannya. Karena mereka pun pasti tahu tentang pemerintahan dunia ini tentunya contohnya Tendry Bito dan setelah dragon tahu kebusukan dari semuanya, dia akhirnya memutuskan untuk membelot dan akan menghancurkan yang namanya pemerintahan dunia alias si bangsa Tendry Bito ini. Tapi mungkin sejauh ini tidak ada satupun dari agen Cipperpole yang dikeluarkan atau mungkin keluarlah. Dan memang sejak kecil mereka semua sudah didoktrin atau dicuci otak untuk mengikuti semua kata-kata dari pemerintahan dunia. Dan mereka akan menjadi pembunuh bayaran atas nama pemerintahan dunia ini. Bahkan mantan dari agen CP9 saja yang sudah dikalahkan masih tetap berada di bawah pemerintahan dunia sebagai CP Aegis Zero. Jadi kenapa dragon bisa berbeda dan tidak dicuci otak atau didoktrin setelah mengikuti bagian dari Cipperpole ini? Nah bagaimana jika dragon memutuskan untuk merevolusi yang secara jelas terhadap Tendry Bito karena keturunannya? Kita pun tahu dragon adalah seorang pelandi, ya seperti Luffy, Roger, Garp, dan yang lain-lain. Keluarga D ini atau Will of D bisa dibilang musuh alami dari dunia ini yang netabene berisi Tendry Bito, pemerintahan dunia, dan angkatan laut. Tapi namanya itu sendiri diturunkan secara rahasia di tiap generasi. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus diturunkan secara rahasia? Apakah karena mereka adalah seorang musuh? Dan dari kata-kata Profesor Clover seperti diindikasikan bahwa keluarga D ini banyak hubungannya dengan kerajaan kuno atau Ancient Kingdom. Dimana Ancient Kingdom ini mempunyai musuh di abad kekosongan dan mereka menurunkan informasi tersebut dalam bentuk poneglip. Dan pemerintahan dunia pun dia melakukan apapun dengan kekuasaannya untuk membuat Ancient Kingdom ini terlupakan. Bahkan mempelajari huruf kuno pun alias poneglip dilarang keras. Dimana dari nama kelandi ini diturunkan secara rahasia. Yang bahkan sejauh ini pun setiap kelandi yang ada adalah seseorang yang sangat penting dan sangat hebat. Dan secara tidak langsung mereka semua kelandi ini bermusuhan atau tidak suka dengan pemerintahan dunia. Contoh yang pertama dan yang paling jelas adalah Goldie Roger. Dia ini seorang raja bajak laut yang tahu segala hal buruk tentang pemerintahan dunia ini. Jadi jelaslah untuk Roger dia sudah berada di luar pemerintahan dunia. Lalu yang kedua juga yang sama-sama jelasnya adalah Rox de Shebeck. Bajak laut paling urbahaya sebelum masa Roger yang bahkan ingin menjadi raja dunia ini bukan raja bajak laut. Dan dia terang-terangan menantang Tendryubito atau pemerintahan dunia di insiden Gatvele. Lalu yang ketiga adalah Marshal de Teach. Ini juga bajak laut paling berbahaya saat ini yang juga seorang Yonkou. Yang notabene pasti bermusuhan atau berada di pihak yang lain dengan pemerintahan dunia. Bahkan yang keempat pun Mangke Yudegap. Dia ini pahlawan angkatan laut tapi dia membenci Tendryubito. Walaupun dia ini lagi-lagi angkatan laut yang seharusnya berada di bawah faksi dari pemerintahan dunia. Yang kelima adalah Monkey D. Dragon. Kriminal paling dicari di dunia dan dia ini pimpinan revolusioner. Jadi sudah jelaslah ini musuh terhebat dari pemerintahan dunia. Yang keenam adalah Monkey D. Luffy. Dia adalah bajak laut muda yang paling pesat pertumbuhannya saat ini. Dan dia juga sudah terang-terangan melawan pemerintahan dunia saat di NES Lobby. Lalu yang ketujuh adalah Portgas D. S. Anak dari Raja Bajak Laut dan dia juga seorang komandan Shirohige. Lalu yang kedelapan adalah Portgas D. Roach. Istri dari Raja Bajak Laut yang bisa menahan bayi selama 20 bulan. Dia sudah pasti menentang pemerintahan dunia juga. Lalu yang kesembilan adalah Jaguar de Shaulo. Dia adalah kambing hitam angkatan laut yang seorang Vice Admiral yang tetap menentang pemerintahan dunia dengan membantu peneliti dari Ohara. Padahal dia lagi-lagi seorang angkatan laut tapi dengan margede-nya mungkin secara tidak sadar dia pun menentang ke pemerintahan dunia. Lalu yang kesepuluh adalah Trafalgar de Waterloo. Seorang worst generation juga dan dokter yang sangat hebat. Dia mempunyai buah iblis yang dapat menciptakan keabadian. Dia sudah secara langsung berhubungan dengan Tendrimito alias Don Quixote, Doflamingo, dan Corazon lah. Nah dari semua kelandi ini yang ada saja sudah secara langsung dan tindak langsung membenci pemerintahan dunia ini. Jadi hal paling mungkin adalah pemerintahan dunia atau pengatur seperti Raja dari Ancient Kingdom adalah kelandi. Gimana disebutkan juga selain yang namanya Ancient Kingdom atau kerajaan kuno lah yang notabene konotasi negatif adalah Great Kingdom. Yang konotasinya lebih positif sebagai kerajaan yang sangat maga. Yang berarti ini adalah sebuah negara besar lah. Dan karena besarnya influence atau efek yang diberikan oleh negara ini, maka para negara-negara kecil yang lain akhirnya merasa capek dan memutuskan revolusi dengan menghancurkan Ancient Kingdom ini. Yang nantinya akan disebut sebagai pemerintahan dunia yang terdiri dari 20 kerajaan di masa lalu yang 19-nya sekarang ada di Mary Joyce menjadi Tendrimito. Dan salah satu juga alasan kenapa pemerintahan dunia setelah mengalahkannya dia menghilangkan eksistensi dari Ancient Kingdom ini adalah karena mereka ingin menjadi pengatur di dunia ini. Salah satu hal utama yang langsung dihilangkan adalah segala hal tentang sejarah itu yang akhirnya disebut sebagai abad yang hilang atau Void Century. Jadi jika hal tersebut diketahui kebusukannya dari pemerintahan dunia ini, ini akan segera terungkap dan itu akan membuat cukup ruang bagi para keluarga D untuk menurunkan tahta dari Tendrimito. Yang sejujurnya saya pun masih biung nih perspektif yang benar bagaimana. Apakah Ancient Kingdom ini dulunya memang jahat dan akhirnya ke 20 negara dia memutuskan bergabung atau memang Ancient Kingdom ini negara yang baik dan karena keserakahan dari ke-20 negara ini alias para Tendrimito, mereka akhirnya berperang dan mengalahkan Ancient Kingdom. Lagi-lagi ini hanyalah masalah perspektif yang dibangun oleh Oda Sensei walaupun sejauh ini Oda membangun kita untuk mempercayai bahwa pemerintahan dunia adalah hal yang sangat korup. Dan jika tiba-tiba ada plot twist, wah ini sih bakal gila banget dari Oda Sensei. Nah itulah jadi kenapa tujuan Dragon adalah disertai pengetahuan yang dia dapat dan dia juga merupakan marga dari D dia disebut sebagai kriminal paling berbahaya di dunia ini. Dan dia pula paling ditakuti oleh pemerintahan dunia karena semua hal itu. Kita bahkan bisa melihat seberapa berbahayanya dia ketika diumumkan Luffy adalah anak dari Dragon di Marineford. Jadi bisa saja Dragon ini sama seperti Bajaklaut Roger. Mereka sudah mengetahui sejarah sebenarnya di dunia ini. Karena mungkin sejauh ini yang tahu secara utuh tentang hal itu adalah sisa-sisa dari banyak Luffy Rogers saja yang sudah sampai ke Loftel. Nah itu juga alasan kenapa dia ditakuti lebih dari si Rohige karena pengetahuannya itulah yang walaupun masalah kekuatan, saya sangat yakin Dragon ini sebenarnya akan super duper kuat. Nah bukankah alasan Roger ini ditakuti dan memiliki bonti yang sangat tinggi karena pengetahuannya tentang dunia ini. Alasan dia disebut sebagai Raja Bajaklaut pun karena dia berhasil sampai ke pulau terakhir. Bukan karena dia ini Bajaklaut terkuat di lautan ini, tapi dia bahkan tidak menguasai apapun tapi dia disebut sebagai Raja Bajaklaut. Dan dari berita yang terdapat, Roger ini mendapatkan sebutan Raja Bajaklaut karena berhasil menerusuri Grand Line sampai ke pulau terakhir bukan karena dia yang terkuat. Ingat itu sudah berbeda maknanya. Jadi Dragon sadar seberapa bangsa dan rakusnya pemerintahan dunia saat ini. Makanya dia membuat pasukan revolusioner yang tugasnya untuk merevolusi dunia ini agar tidak terjadi korupsi yang separah itu seperti apa yang dilakukan di Indonesia. Eh maksudnya oleh Tendribito. Itulah kenapa tujuannya adalah langsung ke Tendribito ini bukan pemerintahan dunia atau yang lain-lain. Nah masalah apakah Dragon di masa lalu? Banyak juga yang berteori bahwa dia dulunya ada di kapal Roger atau teori yang paling populer adalah dia dulunya anak dari seorang Tendribito yang metabene istri dari Garb ini. Yang sebenarnya pernah sesingin juga sih di salah satu video. Tuh kalimat populer bahwa Klandi akan bawa badai kembali dimana bisa kita artikan secara literari atau secara literal bahwa Dragon yang sepertinya mempunyai kemampuan untuk menciptakan badai. Nah jadi itulah menurut saya tentang Dragon ini mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka. Dislike aja kalau gak suka. Jangan lupa subscribe. Dan juga share video kemana kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.